Terima kasih. Setelah melakukan penegakan hukum tidak pindah korupsi, artinya menangkap orang-orang yang mengkhianati bangsa Indonesia dalam mengelola uang dan mengelola kewenangan, maka yang menangkap itu mestinya sudah dianggap lebih setia dari masyarakat yang lain. Tapi untuk memenuhi syarat formil di tes dulu. Tes itu adalah syarat formil untuk membuktikan bahwa kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI itu terpenuh. Yang tadi kita baca sama-sama adalah pernyataan pimpinan KPK yang mengatakan memilih pelantikan yang bertepatan pada hari lahir Pancasila itu adalah simbol. Bahwa pegawai KPK adalah seorang Pancasila. Saya bersama dengan Mas Tino, Mark Valentino, pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Saya ingin tanya apakah karena Anda tidak dilantik di hari Pancasila, tidak lolos tes wawasan kebangsaan, Anda merasa di stigma tidak Pancasila? Iya, begitu Mbak. Jadi kami dihadapkan dengan dua ujian ya Mbak. Pertama kami terancam dipecat, yang kedua kami dilabelkan dengan anti Pancasila, menentang pemerintah, anti NKRI, anti undang-undang. Padahal kami selama ini kan melaksanakan undang-undang, Mbak. Sempat beredar akhirnya, indikator apa, pertanyaan-pertanyaan, atau ukuran-ukuran kalau seseorang dianggap merah sehingga tidak lagi bisa dibina dan tidak Pancasila. Kita akan tunjukkan indikator-indikator itu, dan saya ingin tanya Mas Tino, Anda kebagian tidak pertanyaan yang terkait dengan indikator-indikator merah? Kebagian Mbak. Kebagian? Kebagian. Jadi apa tuh misalnya pertanyaannya? Saya baru tahu beberapa hari yang lalu kan ya, ternyata menentang tidak setuju dengan revisi undang-undang KPK itu bagian dari merah. Padahal itu... Ini poin nomor tiga nih, kategori merah itu menolak tidak setuju revisi undang-undang KPK. Anda ditanya ini? Iya ditanya juga Mbak. Kan ditanya juga kenapa kebijakan apa dari pemerintah yang tidak Anda setujui? Umum kan pertanyaannya Mbak? Saya menceritakan tentang ekspor benur, revisi undang-undang, ini itu, ini itu. Masuklah ke sini gitu kan, revisi undang-undang. Kenapa? Ya saya ceritakan kan, undang-undang ini begini, begini, gini. Memperlambat usaha pemberantasan korupsi, terlalu banyak hal teknis gitu. Oh gitu, mereka catat tuh Mbak gitu. Ternyata tidak setuju revisi ini bagian dari kategori merah gitu. Padahal ini adalah sikap resmi lembaga gitu kan. Dan saya yakin, sebagian besar teman-teman itu nggak setuju dengan revisi undang-undang ini Mbak. Tapi mereka bisa lolos kan gitu, dari tes bawasan kebangsaan ini gitu. Kemudian ada juga Mbak, apa namanya, tidak setuju dengan apa? Intervensi? Intervensi saya nggak ditanyakan itu Mbak, tapi saya sempat ditanyakan, apakah saya pernah ikut demonstrasi gitu? Pernah, waktu jaman mahasiswa gitu kan. Demonstrasi apa? Saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada juga kategori merah yang tidak setuju gitu kan, suka demonstrasi gitu. Jadi kategori merah dan sebetulnya kan kita kalau unjuk rasa, demonstrasi selama itu masih dalam koridor undang-undang, itu dijamin dalam undang-undang dasar Mbak. Kalau misalkan kategori itu jadi merah, sebetulnya kategori itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan tidak pas itu, jadi kategori merah gitu. Anda merasa banyak pertanyaan yang kemudian diarahkan sedemikian rupa sehingga akan bisa muncul cap bahwa Anda dan teman-teman yang tidak lolos itu memang radikal, tidak pancasilais, menentang ideologi atau dasar negara. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang diarahkan untuk mendapatkan jawaban yang bisa menyiratkan kesan itu Mas Tino? Kalau saya untuk itu agak lupa juga, karena kita bicara satu setengah jam, banyak juga yang dibicarakan Mbak ya. Salah satunya memang ditanya tentang FPI, HTI, Habib Rizik, tentang OPM gitu. Saya memang jawab yang saya ketahui dan itu sifatnya sangat normatif. Dan ada juga pertanyaan terkait dengan ini Mbak, apa namanya? Saya ditanya kan, ada tetangga Kristen? Kristen, ada gitu. Tanya, kalau mereka Natalan, mau gak datang diundang? Mau ngapain undangannya gitu kan? Kalau makan-makan, datang dong makan-makan. Terus kalau ikut kebaktian mereka gimana? Saya cerita Mbak dari awal Mbak. Saya itu dari SD, udah punya sahabat orang Kristen. Di SD itu saya menghabiskan waktu satu tahun dengan teman yang Kristen. Di SMP, setahun saya duduk dengan teman saya Kristen juga. Di kuliah, teman saya banyak yang Kristen. Di kerja, saya duduk selama 4-5 tahun bersebelahan dengan teman saya yang Kristen. Dan kalau pergi keluar kota, dinas, saya itu yang paling sering tidur sekamar dengan teman saya ini Mbak, dibanding teman-teman lain. Tetangga saya beberapa Kristen. Jadi saya tidak ada masalah dengan berhubungan dengan teman-teman yang non-muslim, tetangga non-muslim. Tapi mana kala itu masuk ke dalam segmen ibadah bersama gitu kan? Ya saya menolak gitu. Saya enggak tahu yang dicatat oleh asesornya itu yang mana Mbak. Apakah yang dari awal sampai setengah akhir itu atau yang tidak bersedia ikut perayaan Natal gitu. Saya enggak tahu yang mana yang dicatat. Tapi mungkin yang dicatat yang belakangnya aja tuh Mbak, tidak mau gitu kan. Karena itu jadi kategori juga Mbak di selpa, entah itu merah atau kuning gitu. Saya ingin ke Mas Muas pengalaman Anda melewati tes TWK itu. Apakah mirip dengan yang tadi diceritakan Mas Valentino? Ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa janggal? Iya Mbak, jadi kan tes TWK itu dua kali. Pertama tulis, yang kedua listen. Yang tulis itu yang beberapa bagian. Bagian pertama psikologi standar lah. Tapi kemudian yang bagian terakhir itu kan esay yang kemudian pertanyaannya menjurus. Kami ditanya tentang FPI, tentang HTI, tentang siapa lagi perkara-perkara misalnya narkoba, LGBT, seperti itu Mbak. Sementara tentang Pancasila seingat saya cuma satu saja. Lalu kemudian dilanjutkan sekitar dua minggu kemudian tes listen. Ya saya kebetulan tidak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyeleneh yang saya dengar dari kekandakan yang lain. Begitu Mbak. Tapi kurang lebih sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Tino. Oke, karena Ketua KPK dalam Konvensi Pers sempat mengatakan ini bahwa semua pertanyaan, semua metode itu sama. dilalui oleh yang lolos maupun yang tidak lolos. Kita dengarkan cuplikan Konvensi Pers Ketua KPK berikut ini. Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kenapa saya pastikan itu? Karena tes yang dilakukan, wawasan kebangsaan, diikuti oleh 1.351 pegawai. Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya memulis syarat 1.271 yang tidak memulis syarat 75. Mas Tino, apa tanggapan Anda soal itu? Katanya semuanya sama dan malah heran kalau ada tudingan yang ingin menyingkirkan. Kalau misalkan dibilang sama, memang saya yakin Mbak. Dari misalkan Mbak mereka melis 100 pertanyaan Mbak. Ya enggak, mungkin kan 100 pertanyaan itu ditanyakan semua gitu. Mungkin Mbak, saya kebagian 1 sampai 70, teman ada yang 2 sampai 80 gitu kan. Nah, tapi Mbak, saya meyakini bahwa pertanyaan terhadap teman-teman tersebut, dan jawabannya saya yakin hampir semuanya sama. Tapi, treatment terhadap jawaban itu tergantung dari siapa yang menjawab. Apa misalnya? Ya, mungkin tadi saya bilang Mbak. Kalau misalkan ditanya tentang revisi undang-undang KPK, kalau kita mau buka hasil wawancara, interview 1.300 pegawai itu Mbak. Saya yakin, sebagian besar dari mereka bilang bahwa kami tidak menyetujui revisi undang-undang KPK. Kalau itu menjadi paramater merah, saya yakin lebih banyak dari 75 orang yang akan dicoret. Dan ada teman saya Mbak, jadi kebetulan gini. Ada teman dari sekretaris dewas, ditanya kan, kenapa gak bisa lolos? Sekjen menjawab, ini dewas, salah satu anggota dewas bertanya kepada sekjen, kenapa bawahan saya tidak lolos? Karena yang bersangkutan menjawab bahwa tidak menyetujui hukuman mati. Kenapa begitu? Kami juga bingung kan, tidak menyetujui hukuman mati, cuma karena berpendapat seperti itu Mbak. Jadi kategori merah. Padahal itu kan cuma apa yang ada di pikiran. Dan saya yakin, konklusi tidak menyetujui hukuman mati tersebut, ada intronya Mbak. Ngomongin A, B, C, D, E, sehingga saya berpendapat bahwa tidak menyetujui hukuman mati. Tadi Anda katakan bahwa apapun jawaban Anda, itu mungkin saja bisa diterjemahkan dalam dua kelompok yang akan bisa masuk kategori tidak Pancasilais. Benar. Mungkin sebagai contoh gini Mbak, ada teman yang di frame bahwa dia itu liberal. Kenapa liberal? Jadi, sebagai contoh, apakah Anda setuju LGBT? Kalau dibilang saya setuju LGBT karena A, B, C, D, E gitu. Nanti kalau orang ini memang ditarget, oh ini orang liberal nih, merah. Tapi kalau misalkan, oh saya tidak setuju karena A, B, C, D. Wah ini orang radikal, ini merah. Apapun yang dijawab, kalau kami meyakini itu Mbak ya. Apapun yang kami jawab, kalau nama itu sudah ditandain sebelumnya, ya salah saja deh pokoknya. Salah saja dan kemudian capnya menjadi tidak Pancasilais. Mas Muas, seberapa jauh Anda mengenal teman-teman 75 yang kemudian sekarang akhirnya harus distigma tidak Pancasilais? Ya, halo Mbak Nana. Jadi, saya kenal betul dengan rekan-rekan, hampir semua teman-rekan 75 nama itu. Saya sudah bekerja sejak tahun 2005 di KPK. Boleh, Mas Muas, mohon maaf tadi belum masuk audionya, boleh tolong diulang? Jadi penilaian itu tepat tidak? Saya rasa tidak tepat Mbak Nana. Kenapa? Karena saya kenal betul dengan rekan-rekan saya yang termasuk kebanyakan ada di 75 itu. Saya mengenal mereka 15 tahun lebih. Bahkan mereka ada yang sudah bekerja lebih lama daripada saya, seperti Pak Novel, dan lain-lain sebagainya, Pak Suja Narko, begitu Mbak Nana. Dan saya yakin, mereka itu sangat Pancasilais, bukan hanya secara wawasan, tapi mereka mempraktikan dalam bentuk pemberantasan korupsi yang resikonya juga besar. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk berjuang demi Pancasila dalam bentuk pemberantasan korupsi. Oke. Pak Muas, kalau mereka kemudian akhirnya ya dipecat, seberapa akan berpengaruh pada kinerja KPK menurut Anda? Saya rasa akan sangat berpengaruh Mbak Nana. Kenapa? Karena ini kan selama ini yang masuk dalam list itu, saya tahu orang-orang yang getol betul dengan perjuangan anti korupsi, ada yang salah disikat. Dan nggak peduli, mau atasan salah juga tetap dilawan. Karena yang mereka belai itu adalah undang-undang kebenaran, bukan person to person. Saya ingin tahu pertanyaan terakhir untuk Anda, Pak Muas. Bagaimana sekarang suasana psikologis, kebatinan teman-teman yang kemarin dilantik jadi ASN, melihat polemik ini belum juga tuntas? Saya belum, ini Mbak ya, kebetulan seminggu ini kan sedang kondisi kurang sehat, jadi di rumah saja, tapi yang saya lihat dari percakapan secara online, saya melihat bahwasannya, teman-teman ini masih semangat untuk ingin memperjuangkan rekan-rekan yang kemarin tidak dilantik itu. Jadi semangatnya masih ada. Dan kami harap ini kan kami sebenarnya melaksanakan perintah undang-undang. Dan yang kami lawan itu adalah mereka-mereka yang tidak patuh terhadap undang-undang. Yang kemudian, apa namanya, tidak sesuai dengan meluarkan kebijakan, tidak sesuai dengan perintah undang-undang, tidak sesuai dengan keputusan MK, bahkan tidak sesuai dengan amanah presiden. Oke, jadi ini bukan hanya perjuangan 75 yang tidak lolos, tapi perjuangan teman-teman yang lolos dan sudah dilantik yang untuk menunjukkan solidaritas terhadap teman-teman yang mendapatkan stigma tidak Pancasilais dan sebagainya ini. Baik, perjuangan bersama seluruh pegawai KPK. Terima kasih Mas Muas, sudah bergabung di Mata Najwa. Mas Valentino, apa yang ingin Anda sampaikan? Apa ya? Saya jadi lupa, Mbak, karena terlalu banyak yang ingin disampaikan, Mbak. Tapi pada intinya segini, Mbak. Selama ini, kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan itu tidak sepenuhnya jujur, Mbak. Tidak sepenuhnya jujur. Jadi, akhirnya kan kita, teman-teman yang di KPK maupun rakyat Indonesia sudah mulai bisa membedakan. Siapa sih sebetulnya di sini yang orang yang berintegritas, siapa orang yang tidak berintegritas? Jadi, ya, mungkin. Mungkin. Ada kalanya pemberantasan korupsi ini akan menurun. Tapi, kami meyakini bahwa suatu waktu kebenaran akan terungkap dan itu pasti akan menang. Gitu, Mbak. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa malam ini. Makasih, Mbak. Mas Valentino. Tetap di sini, kami akan kembali. Sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton!